selamat menikmati lalu semoga tidak bisa jadi lemah caranya tangi ini yang penting aku akan mengajikan aku sederhana mengajikan ini sering akhir akhirnya sering sholat ayat tugasnya ulama itu jelas ayat-ayatnya pengiran sekarang sampai anda hidup itu tahu alasannya tidak kenapa anda hidup tidak tahu kan kenapa kita masih hidup tidak tahu kenapa anda wujud juga tidak tahu kita pernah tidak ada tahu-tahu ada juga tidak tahu alasannya kenapa yang jelas di luar ikhtiar kita setelah kita katanya punya akal saya bilang lagi setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang klib destruk karena tidak kena penyakit karena jantung kita normal paru-paru kita normal terus kita bilang hidup jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal paru-paru kita normal semuanya normal maka kita hidup lalu kapan kita mati setelah jantungnya rusak paru-parunya rusak terus kita mati tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup ya ada juga dulu ya ada juga ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu karena itu yang menciptakan kita hidup ya ada juga yang tidak tahu paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada padahal sebetulnya kehidupan ini juga tidak ada karena kita tidak tahu yang diberikan itu apa apa yang diberikan itu kalau itu berarti tidak ada orangnya mati karena itu orangnya jelas karena itu yang diberikan alhayat didul mahmad yang diberikan itu orangnya mati karena tidak bisa dijelaskan coba anda menjelaskan apa yang diberikan ada nyawanya, nyawa itu dimana terus dia tempatnya dimana tempatnya di jantung ini semua orangnya bisa dijelaskan nah ketika hidup anda tidak bisa anda jelaskan kudu ini sebabnya tangi songkok kubur juga tidak bisa dijelaskan karena wujud kita datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita nanti tangi songkok kubur ya orang anggu ikhtiar sama kan sama-sama ada kesimpulan lillahi robbil alaminah tapi manusia atas nama akal sawangan hidup ini ada alasannya karena kita di tangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud lucu kan hidup ini disebut ada sebabnya tapi nanti mati songkok kubur terus tangi menah dianggap tidak punya penyebab alasannya sudah jadi lemah kok kalau ada menah itu caranya biaya kalau kita tidak ada caranya biaya makanya kalau suruh balik-balik bilang jika tangi songkok kubur itu mau hal berarti wujudnya nabi adam dan wujud yang sekarang lebih mau hal karena tanpa sebab ini tanpa apa? sebab tidak apa itu aneh nabi adam sampai sampai ini jadi roh gentayangan bisa jadi utang, kasus, demenan aneh putih aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti orang-orang masyar wujud dari wujud yang sudah ada sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak tidak ikhtiharnya dia sendiri sementara ini setan punya pengeran kalau di sini kalau menyembahkan setan ma'asyatuhum khaw kesamawati wal arti walah kholkoan fusihim wawakuntumutakhidhal muddili na'adudha setan kebuk dewa-dewa nabi apa setan melok gawe langit bumi apa setan gawe awa e-dewi apa setan gawe awa e-dewi mesti di sini milah berpenampilan ganteng kerudu setan gawe awa e-dewi milah jadi apa tidak sementara ini yang dikacau setan gawe awa berarti setan gawe awa e-dewi berarti setan gawe awa e-dewi berapa ini tidak hebat kan apa lu ini kumun kersanah pengirahan setan gawe awa e-dewi sementara diatur seperti botol ya kan artinya jika anda bilang itu kersanah pengirahan setan gawe awa e-dewi berarti setan gawe awa e-dewi setan gawe awa e-dewi berarti setan gawe awa e-dewi sama dengan kita gawe siapa alham yakun sayam tidak ada yang mengerti siapa terus usul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi robbin alham yakun jadi urib mati mati sedang ikhtiar urib urib ya mati ikhtiar pengirahan pengirahan mati mati anda tidak usah khawatir begitu zaman nabi adam nanti bapak amak ini itu orang protes terlambat saya menyaksikan dunia karena 7 ribu tahun yang lalu ini kan 7 ribu umurnya saat ini SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5 ribu tahun sebelum masehi dihitung nabi adam itu sebabnya dihitung langit bumi itu 5 ribu tahun saat ini tahun 2 ribu sekitar 7 ribu tahun padahal umurnya 5 ribu tahun 5 ribu tahun itu enak dihitung utang-utang beres ini dianggap ini ini jadi ini dihitung 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 selesai diakini Islam tapi sampai ulang-ulang tidak sering misalnya saya berarti berarti selawas itu mungkin karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun kemudian dihitung jutaan tahun yang lalu hitungan konti dari dinosaurus 400 juta tahun padahal lagu menanggali bumi 5 ribu tahun sebelum masehi tapi dihitung ngomong ilmu jutaan masehi menghitung apa terus apaan tidak begini saja kalau sampai melihat matahari matahari itu bahannya panas sekali ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun apalagi mengelola kita kita ini untuk abadi lebih gampang karena bahannya tidak panas tidak gampang rusak terus gampang direproduksi maksudnya gampang digantikan maksudnya dimasalah dianggap dianggap hewan purba yang terlama manusia hilang misalnya mati anak 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 nabi adam orang diketahanan sampai gonta ganti artinya berarti ada gen adam yang abadi sampai sekarang karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya ada artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa mengatur supaya fisik manusia gen ini abadi buktinya Adam dan tisa itu kan masih kan pasti diantara jasad kita kan ada unsur Adam nah ya Allah tidak suruh apa Allah tetap punya cara untuk bikin abadi tapi cara ini tapi melihat nabi adam ada ada bukti Allah tidak mungkin dalam diri kita sekarang tidak ada unsur ada tapi ada ada tapi Adam yang sekarang sampai sampai ini sampai turunan ini sampai ceritanya ceritanya kobil lahirnya suwarko di rabe labuda lahirnya bumi labuda lahirnya bumi rapati ganteng dirabek iklima lahiran suwarko kobil tidak terima tidak terima nabi adam ada yang karena lelah malah musibah tapi lelah misalnya keriting lelah untuk lelah pikir itu yang memperparah lelah 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 pria statistics lelah 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 melalui lelah lelah buah-buahan itu tidak ada masalah dianggap simbolnya orang yang seneng mapan karena ini kita bisa di buah-buahan cukup gedang setelah sehingga katesnya setelah semua buah-buahan dianggap dianggap itu kurbannya tapi yang melarat teman-teman ya keliru itu penuh daging perkara ini kurbannya seperti orang piti kepedigasan piti jadi ada sebuah yang mengharapnya anak buah yang makan piti, perkara ini orang pakaian yang dipanggap ya repot ya repot ya repot ya repot ya repot berarti yang saya makan malam ini berlebihan 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 saya sangat fanatik tapi saya rasa menanggap jadi unsur hewani saya tidak banyak kalau saya rapati tidak walaupun akhirnya korbannya tidak diterima habil diterima semenjak itu juga walaupun akhirnya konflik wedok itu konflik tertua mental membunuh ke pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan orang pilihan dan saling membunuh jadi orang pilihan itu itu tradisi terlama jadi tradisi terlama itu Mesir tidak berlaku tidak berlaku itu tradisi terlama di ruang itu tradisi terlama tidak pernah jadi biasa berlaku berlaku mati semacam-macam berlaku berarti berlaku 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 dipersembahkan cuma teori ini ada kelemahannya kesannya Allah itu butuh kita kasih padahal kita bisa sholat yang menghidayatnya pangeran bisa zakat yang menghidupkan pangeran kalau yang menghidupkan zakat itu pangeran ini benar kita sudah kerasan pangeran kita sudah kerasan pangeran berarti lillahi lillahi ta'ala ini cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah karena hidayat Allah nah cara faqih buatan kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa hidayatnya Allah juga kan makanya ilmu tertinggi dan ke tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi robbil alami tapi faqih juga baik karena uang kan seneng ger aku alhamdulillah berzakat aku alhamdulillah berzakat itu kan yura jelas menurut aku yang merosokkan pelaku ini menurut Alhamdulillah kerasannya Allah itu bahasa paling tidak jelas tapi apa yang ini aku alhamdulillah bersolat ya pamer anak aku bersolat tapi yang aku ini anak kabe kerasannya Allah anak kerasannya Allah ini pamer rapaan ini ya rasilah ya tapi itu apa aku alhamdulillah bersolat itu bahasa tidak jelas itu tidak jelas juga bahasa itu tapi ya sepen itu ini yang keempat kalau ceritanya hikayat sholatul khasi'in saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar ini dipanah panah ini kurang wantan mata pancing jadi nak melepun itu ditarik sakit ya nak ditarik apa sakit sekali ditarik dokter paling canggih pun sakit akhirnya Sayyidina Umar kondo engkau tarik pas aku sholat aku aku nak sholat aku lalui tenang pas beliau sholat ditarik tidak berubah belas ditangkap itu jadi orang kerasa berubah maksudku aku ngarep pengeran pengheran kerasa itu kan jadi aneh tapi alhamdulillah aku kerasa sehingga aneh aku pengheran kok orang-orang ngelipat orang-orang jadi Sayyidina Umar jadi sayyidina Umar nganti dipanah ditarik tidak berubah lor pesan aku tarik pas pas sholat mulanya orang-orang sohabat mati kecuali pas sholat mergok pembunuh roh paling lengah pas sholat Umar dipatahin pas sholat aku yakin orang nakal matahin pas sholat reksa aku yakin aku yakin pelenggan yang ada semasa sholat tetap siaga itu siri karena umar dipatahin pas sholat musuhnya aku ngerti sohabat itu paling lalih gak pas sholat Sayyidina dikabudu itu pas sholat dan Alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat luwes canggih luwes canggih wah tetap tetap kenangan sholat lebih ngadis konsentrasi penuh menjaga diri sendiri menjaga diri pengeran jadi justru itu menunjukkan hebatnya Sayyidina Umar harus ngerti dalam bahaya tetap sholat sekali sholat ada pengeran tenangan itu berbahaya Sayyidina Usman rata-rata ulama dulu begitu masih rusa pas dia sholat belantar ceblok sampai bajunya sobek omah kopong di neran ditolong siapa saja tidak tahu dia akan asik pengeran tidak saya tidak saya tidak tidak tapi kita selesai sholat sholat ke kelas nabi muhammad sof paling gurih yasmau aziz sotri ke aziz zil mirjal nabi sholat ini ngerti dentuman dadanya nabi sang pengeran kados banyak yang umum yang disebut tak syair rumin hujul ladina yaks shonan rabba jadi allah nasyallah ahsan al-hadith di kitab mutashabiyah masani tak syair rumin hujul ladina shon rabba makanya potensinya orang-orang sholat itu jarang sholat sholat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa kudu kesemper alhamdulillah kita sholat biasa saja berarti kubiyah ya oke badiyah ya oke sholat ya oke tapi orang-orang dipatih di orang-orang raiso ya tetap beroh tetap beroh beroh orang-orang merasakan kru aku parah sholat ini parah sholat rian para sohabat itu luar biasa sampai orang-orang kafir yang apa nyerang sampai orang-orang sholat khauf sampai orang-orang kafir sepakat kamu nyerang muhammad itu pas sholat sampai akhirnya Allah tidak rusak sholat khauf sholat dimana separuh sholat juga musuh nabi sholat itu lali sohabat nabi sholat lali akhirnya begini dalam sistem keamanan jadi kelemahan sohabat akhirnya umar sholat di depan umum di depan umum kok bisa lali kabe mesti umar lalikan makmum rukhin mustofa yang lalikan sholat awal dua ini lalikan kabe lalikan imam kok ngarep ini abu lulu almad usik bisa lewat ya nganti umar ya selamat mungkin sholat kabe aku yakin raiso kena shongkuri siji atas nyak nyak masjid sholat omong tenang saya saya anggap barokai pangeran alhamdulillah umar itu ngarep paham abu lulu maju aman karena sholat nasadar itu kabe orang umar itu umar itu tidak kecekel tengguri hebat sidinali malah lucu meneleng ada mulai dulu ada intelijen namanya jassas dan itu saya tiru dawi sidinali jassas jassas itu ya orang ini mata mata ya amiral mu'minin orang khawarid itu berambisi betul membunuh anda tidak usah sholat jamaah di masjid kita-kita ini menjaga anda di rumah sidinali jawab khisni ajali jadi masjur sidinali ngertikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden kalau saya mati sekarang penjaga tidak ada artinya begitu juga aku nak rawaya mati itu orang niat mati ini aku sepintas ngertikannya ini hanya klis tapi tidak angin-angin benar sama misalnya Pak Harto itu prajwit perang mulai dulu mati ini yang ngomah orang pas ketembak musuh ada orang perang halid bin walid ini sohabat paling banyak perang mulai zaman kafir mimpin panglima kafir ngelawan perang nabi perang ukhut itu panglima halid zaman kafir ada yang dipatahkan Islam islam berdina perang yang dipatahkan kafir pas mati di kamar tidak manis nangis takut ibu itu aku aswabu nabi mati kok nangis aku nangis perkora mati aku perang semangat mati sahib kok malah mati kamar nangis aku wiri kancah kancah mati perang perang semangat mati malah mati di kamar itu ajal maksudnya cerita itu ajal ini ajal yang jadi pengawalku ajal orang putus Khalid bin walid putus Jabir putus Zuber putus sudah sering lebuk diri ini yang gul ini mbak 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 mereka tipe panah saking jeruh panah dari Khalid bin walid dibuka terlalu geger ku mab narum hati tok wab nase ven sampai sab in tok sekitar pitong pulau luka luka orang mati seperti ini aku pijer tidak artinya benar Syedina Ali Syedina Ali perang tanding berapa kali menang terus dia ikut Nabi perang terus siapa yang enggak tahu perang tanding hal ini kembali markab khaybar badar enggak tahu mati sehingga Syedina Ali mati jadi nanti dibunuh jadi yang mati aku itu tidak mengejalku jadi aku tidak usah kawal tenang akhirnya subuh itu dipateni Sinten Abdurrahman bin muljim diang kawal tapi Syedina Ali yakin aku aja Syedina Ali lucu tenang ketika pas dibacok pertama kena pupunya ngisor ini cerita aku ramah di akhbar ini hal ini an nimit itu yud robu ala jumat itu aku dikandani kanjin nabi mati dibacok siadina Ali lucu dalam keadaanku dalam keadaanku itu semangat memparak pengheran dikias orang mati nabi mati iya kena sirahku seperti Syedina Usman malah Syedina Ali lucu dia dikepung orang khawarid jelas mau bunuh ada Syed Hasan saya itu apal betul sejarah ada Syed Hasan anak Syedina Ali ada banyak sohabat Syedina Usman di rumah baca Quran sekitar corosan ini sekitar duhur duhur akhir diingatkan ya amiral mu'minin kau mau dibunuh sama orang khawarid buat anda keluar dari belakang atau kita-kita ini anda perintahkan untuk melawan mereka pasti kita lawan dan kita pasti menang saya Syedina Usman orang aku ini poso 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 sunan saya ngomong aja kan kalau hendik wali hendik hubungannya apa dengan poso dikepung mau Nabi aku menduk aku yang jendela ini wah akhbar ini Ya Usman Satufti Rumai man kok buka aku dan Nabi ketika lucu kok kok buka jadi artinya aku mati pas maghrib jadi Nabi dijabu kau bareng lucu itu tebal akhirnya beliau melakukan perlawanan skabud jadi aku sohabat sohabat mergau mereka itu biasa tertanam inna solati wanusuki wamahyaya wamamati aku urib yurah sebab saya ini sampai tak kok kena apa umur menghanti patang pulau tahun aku sebab kita hidup karena kita sehat kalau anda sehat terus hidup kenapa anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini bertanya berapa kan yurah iso jelas setelah sehat durasinya berapa kalau anda pintar harusnya bisa hitung ternyata kita tidak pernah tahu kenapa ada yang hidup 90 tahun ada yang 40 jadi hasil kita mati namun roh kabe lillahi rabbil alamin lasari kalah mereka ketika ulama 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 itu ibadah mereka tidak mengerti tidak itu kershane Allah mereka mati ibadah mereka mereka menunjuk yang mereka percaya menyerah kekuasaan Allah subhanahu tapi kalau ada pemrotes oleh Allah mati memprotes saya termasuk orang yang dihitung oleh Allah saya hanya mengirak aku saya mengirak langit bumiku jadi orang yang kerasa tujuh keputusanku saya menganggap aku pengirahan saya mengirak bumiku saya mengirak langitku diusir presiden saya bisa ngomong bumi ini apa? ngusir-ngusir padahal meluk gawin ini nah diusir pengirahan berat semakin aku mengkona saya mengkona kabe lama itu aku mati saya usir urep saya mati ya boleh balik menunjuk kamu tidak siapa-siapa seorang Amerika top ya mati petinju yang kondang ya mati para pembunuh jadi abu bakar apa yang diobati ya babak keren saya undang dokter saya berjalan dengan mari takohnya abu bakar dokter itu mati saya mati ya sepada saya repot kalau abu bakar atau beb amrodonya dokter malah abu bakar tapi aku coba tiru ini orang-orang maka abu bakar itu takohan takohan kok si ini aku undang ada dokter dokter itu bisa mati atau abu bakar jadi takohan gak mati ya sepada itu tidak bisa udang mau nambah ini orang nolak mati kok ini abu mati ya tapi kalau saya mengkona dokter gak pahaya yes yes semakin aku mengkona lisa temen sirakabih badai delika sepada mongkona iki urib ikul lama itu yang mati kabe semakin aku mengkona lisa temen sirakabih yang mal kiamat yang dina kiamat itu pasuna itu dintang kabe lel hisab lel hisab lel jasai lel piwales walakot kholak nalan teman-teman gawe sopeng sumpah kokum saad sirakabih sabat toro iku bitu piropor dalan sabas samawatin anna halia anna samak iku turukul malak ikati berperadalan lintasannya malekat wahmakun nalan orang sumpah gita anil kholki sanggeng gawet tahtaha anil kholki sanggeng penciptaan isi makhluk tahtaha kengis sore samak iku kofilina kulalik kabe aku iku gawet donyof isi macem macem ratau lali sistem rizk macem macem ratau lalu nabi musa ngak tangklat penge kesti kulalik kepeng tangklat jenengan jenengan tenang dengan rizki orang santo caranya biaya terus walhasil nabi musa konnuduk watu watu diduduk pecah konnuduk mana pecah sampai begitu tengah tengah pecahan terakhir wana kewan ugut lemah ini makan anak bucu yam damai jadi nabi musa ngambek biaya makan kanti terus jadi penge ngerti itu aku ralali mulanya anak turun kewan di jerawat anak turun mulanya kalau cerita pas ngajih hikam ini kita korup ketemu penge ran ini dawe si dina ali dawe sohabat semua sohabat nanti dawe lau kusifal gotok mastad tuyakin tembak masyur dawe si dina ali umpoh masuk ben kiamat aku roh langit bumi roh malaikat imanku gak tambah dari si dina ali saking beda secara ilmu nah kok kan tambah sebudi misalnya kalau nyontok ini nyata misalnya jengben kalau mati si dina ali jengben kapundut sedang dari sohabat nanti guyonan misalnya malaikat di langit nyerita kekuasaan Allah di langit ada zabar cat hebat mal marmer rupanya biru ada giyok langit itu hebat ajaib kembali bumi kalau langit terkenal ada zabarjat ada zamrut ada virus ada batu batu mulia dari sohabat ini sohabat saya dina ali ini itu menunjukkan apa? malaikat ditakok itu menunjukkan kekuasaan apa? saya dina ini ceritakan ini bumi itu ada nyamuk yang nyamuk yang nyamuk yang nyamuk itu 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 ada yang ada yang matang yang ada yang ada 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 kumane itu yang ada yang ada yang harus kekuasanya Allah akhirnya malaikat itu aneh juga ajaib juga jadi setiap cerita hebat di alam malakut, di alam langit, bisa diceritakan hebat di alam bumi karena malekat ada banyak yang nyamuk, ada banyak yang cacing nyamuk itu selingkuh kan, ada alat kelamin ada yang ada cili alat kelamin itu ada urat itu berapa riburan gak uratnya gajah, gampang, uratnya apa? nyamuk yang matang ada yang ada pori-pori ini oleh gawe itu tapi misalnya kebik malekat cocokan, malekatnya harus digawak waduh aneh kan kemudian aku ingin di alam malakut, dari sahabat, cukup, ayat di bumi kemudian aku ingin jadi Al-Biazid Al-Buswami, memutar-mutar di langit kemudian aku rasa senang jadi wali yang mungah di langit tapi itu ada gunanya mereka mungah di langit, kekuasaan Allah di bumi kekuasaan kekuasaan, aku ingin jadi di alam malakut, imanku sudah tambah maksudnya kita tidak tambah kita tidak berapa doa kekuasaan, kekuasaan kekuasaan, mati kesimpulannya di Al-Biazid Al-Biazid jadi saya ingin jadi alam maksudnya aku kusifal khotok, mas tad tuyakinan maksudnya dibuka, keyakinanku sudah tambah jadi disebut maksudnya 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 aku goblok maksudnya nyamuk aku anggap problem itu tambah nyamuk kita tidak berapa doa kita tidak berapa doa maksudnya nyamuk kita tidak berapa minat perkara ini kita bisa jadi ayatnya pengirantan tapi nyamuk itu semangat perkara ini tidak berapa doa Alhamdulillah seperti itu disebut innawoha la yastahi ayat ribamah salam ma'abawudotan fama fauqa seperti yang saya bayangkan misalnya pemahat patung contoh gampang pemahat patung orang usaha-usaha nyawa uang tidak patung gajah itu saja yang sanggup, paling banter butuh patung gede saat ini tidak patungnya nyamuk seukuran nyamuk kalau sekolah ini di Amerika, Inggris tidak ada sekolah ini, tidak patung nyamuk, itu saja yang sanggup maksudnya orang usaha nyawa kalau ini pengirantan, tidak ada ayatnya pengirantan ada gajah, sehingga patung gajah itu saja gampang butuh waktu gede, ada patungnya yang sanggup tapi kan ada patung nyamuk saya mengerti tidak ada teknologi paling canggih karena saya ada yang telah ini saya dibolong saya mulai ini pengirantan menunjukkan Allah itu menunjukkan tidak ada contoh, nyamuk perkara ini, dia menunjukkan ajaibnya kekuasaan saya masih mengapa digosih dinali cocokan sampai mereka diberi rencana ini, faham? kalau saya ini menunjukkan ajaib malam-malaku, saya ini menunjukkan apa? nyamuk faham? apa yang menunjukkan apa? nyamuk Nabi Musa ada orang kurang pasal ini dikenangan contoh ada orang orang yang makan di jerawat paham? mulai ini ajaibnya pengirantan mulai Nabi Suleiman jadi rojo gede nanti dites memperkoros semut Nabi Suleiman itu dua pasukan kuda yang hebat bareng apa melintas satu daerah ternyata ada konvoy semut kenapa konvoy semut itu pengirantan mengukur tingkat kearifannya Suleiman ternyata si ketua semut itu ngomongnya dengan anak buah kualat namlatiya yuhan namlutkulu masakinakum layahtimanakum Suleiman itu hei pasukan semut ayo ganti haluan ini Suleiman sampai kita tidak-idak jarangnya Suleiman, terus Suleiman tidak roh wah Suleiman tidak tersinggung ada Nabi di jarang ini apa? lalu fatabas sama Allah yang kau lihat dari Suleiman semutnya bijak kepenyelamatkan anak buahnya orang tak ijai kudaku maksud aku yang nabi orang apa? bijak akhirnya Suleiman intruksi hei kuda jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut kamu harus pindah saja pindah, jadi tidak sesuai prosedur awal akhirnya bareng pindahan itu semutnya teruun berarti Suleiman itu Nabi Tenan mikir apa? keselamatannya apa? semut akhirnya ketuanya semut itu tidak kalau Nabi Tenan pakai hadiah di tempat ini semut itu untuk menyolong membuatnya tidak roh pokoknya ada gula saja satu biji gula ini disewaknya Nabi Sinten itu disambut dari Nabi Suleiman perkara ini hadiah satu biji gula dan itu bareng badai menyukai semutnya menek-menek ngantos untuk ilatnya Nabi Sinten Suleiman terus didahar dengan Nabi Suleiman dengan nangis semutlah rahmatur itu Suleiman jadi tahu menghormati hadiahnya sama anak-anak ini Nabi Tenan mesti menempat dengan sepenuh hati tapi anak-anak ini menyepelekan berarti tidak Nabi itu tidak salam dan seperti di sini rapatnya di dalam kuda ini sering di bujau kuda ini ini adalah kisah nyata sampai saya menjadi ingat mungkin kalau saya terpaksa cerita untuk mengikuti tiba-tiba kalau kadang kundangan tapi dikaiti yang duit sepuluhnya kadang kan yang sebagian daerah penting baik salam tembak baik ayah aku dua ke sepuluhnya ini sering kalau saya tumbas beras dik duit itu kudu bawa pangan anak bujuku beneran sombong duit itu oleh orang melarat jadi nak duit gede gue cihat nak duit cilik gue ngilangi sombong kudu bawa pangan beneran sebagian dagingnya anak-anakku dikaiti orang melarat itu juga dua ke sepuluhnya cokok pepen untuk salam tembak 1 juta terus lalih yang limang ewe limang ewe itu sudah di daging sepuluhnya ngiling-ngilingan anak kita tahu duit daging yang tumbuh sangka sodakoy orangnya melarat dan duit gede gue cihat ya penting kalau duit ciliknya rakan-duit gue cihat entah ini dalam hal ini menurut saya tidak tiru Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman itu bilkis ngutur roja orang itu ukurannya gampang kalau Sulaiman tidak hadiahi emas kalau silau berarti tidak raja tapi kalau orang silau berarti ini nabi kalau Sulaiman itu nabi melihatnya seperti nabi roja yang melihatnya bilkis itu membutuhkan emas piring-piring emas itu dihadapi cari mereka dihadapi ada yang saya di bingkis bari di bingkis itu dihadapi peti yang wapik jadi tidak ada kuda tidak ada kuda tidak ada kereta kuda pokoknya posisi emas itu begitu mulia nabi Sulaiman itu nabi roja cung gelodokan jaran itu tidak ada kuda emas terus ada sampah itu tidak ada kuda emas gelodokannya jaran cari mereka tidak ada jaran kandangnya jaran bari utusannya bilkis tidak ada emas di kereta itu begitu terhormat seperti pita apa jemputnya roh emas di Sulaiman tidak ada gelodokan apa? jaran wah meriang kan si goa dia hehehe leo barang mulia ini ini artinya tidak mungkin Sulaiman senang emas ini ada apa? jaran mulai meriang, mulai lemes sih waduh mulai ini nabi Sulaiman mengatakan mengatakan irji ilaihim falana tiyan lahum bijunudillah ibalalahum biya dari nabi Sulaiman sebut ini tidak di terserah sebetulnya ini langsung yang sebetulnya mereka kamu lho lem goblok itu sebuah kau apa emas lho lem goblok emas kamu mulia nanti ngono angkatnya kereta buat bungkus emas yang ini digaikan gelodokan apa? jarang aku bebek emas tidak senang lho mulai aku tidak gunanya emas itu Nabi Suleman untuk emas pirang-pirang ini nolak tapi untuk hadiahnya semut satu biji gula ditompok marhaban jadi itu kancak aku Nabi Suleman lucunya menangis ini rakan yang saya tidur di sini itu ngeresok di jamaah ngera-ngera di jamaah itu senangnya ada yang teras mecik, golek orang paling melarat di jamaah terus di sini lukuh miskinan, yujjahilisu, miskinan aku yang melarat, aku padahal melaratnya, jagungan itu padahal di jajabkan, orang-orang itu melarat apa? tapi Nabi Suleman senangnya miskinan, yujjahilisu, miskinan, padahal melaratnya apa? jagungan itu Nabi Suleman jadi jangan kira di bawah keman Suleman miskinan, yujjahilisu, miskinan ayo padahal melaratnya ada jagungan, ya terjagungan karena anda mengerti kabah itu duniaannya Allah subhanahu wa ta'ala anda ini tauhidnya mantap orang-orang itu belas lagi itu ada 2 kalau ada suara juta tapi saya sudah melihatnya mereka melihatnya mereka melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala paham, jadi ini mahkommi poro nabi ini Suleiman mengatakan yang ada pengaruhnya, tetap tawaduk sampai yang tawadukin mempertimbangkan keselamatan yang ada, semuanya sebenarnya ini surat namel, surat semuanya, jadi saya ini ada tokoh-tokoh yang menyelamatkan kewan, saya ini diselamatkan kewan-kewan nangka, serganya larang-larang Suleiman kelasi kiat menyelamatkan semuanya lsm-lsm yang kiat menyelamatkan semuanya bukan tanggung-tanggung hubung sama lagi ini mengatakan lelaki-lelaki, lelaki sifal kota mas tattu yakinan jadi saya ingin mengatakan ayatnya pengeran saya tidak mengatakan langit sapi itu saya ingin mengatakan semut, nyamuk saya menunjukkan ayatnya apa? pengeran, lelaki sifal kota saya tidak akan melakukan langit saya tidak akan melakukan ayatnya kekuasaannya apa? lelaki sifal kota mas tattu apa? yakinan saya berpaksa memang tuentuan semuanya sebagai tempat dengan makhluk sangat makhluk apa itu? tidak, tidak hanya TU CANAK itu tidak hanya makhluk itu orang di sini jangan lelaki ini ini sampai Gan Tunggu tadi Terima kasih ada yang menggugur apa alim yang mengatasi makhluk fatuh liqah umong kongrus apa sama yang para makhluk balnum siku habalik mengendalikan itu mana yang mengikir yang mengendalikan itu yang sama keayati wahim siku sama